Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kembali kita belajar mengenai satu topik yang menarik, yang penting Yaitu yang saya beri judul Bukti kamu dibaptis oleh roh kudus Ialah kamu akan berbahasa roh Dalam kurung ajaran ini benar atau salah Nah Bapak Ibu untuk kita menyatakan benar atau salah Kita mesti kembali kepada Alkitab Kembali kepada firman Tuhan Semua fenomena-fenomena yang terjadi di dalam Alkitab Wajib kita mengetahui semuanya Sehingga pada akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan dengan tepat dan benar Agar supaya apa yang kita sampaikan Pengajaran kita yang didengar oleh semua umat Itu tidak membingungkan Bapak Ibu lewat judulnya saja Berarti ada dua kata Yang pertama adalah roh kudus Yang kedua adalah bahasa roh Siapa roh kudus itu tadi Roh kudus adalah jelas pribadi Allah Ya Pribadi ketiga Dali Tritunggal Allah Roh kudus adalah Tuhan sendiri Sebagai pencipta Alam semesta Manusia Hewan binatang Hewan binatang dengan segenap isinya yang lain Bahasa roh adalah Karunia daripada roh kudus Ya Roh kudus adalah pribadinya Adalah Tuhan sendiri Bahasa roh adalah karunianya Nah Bapak Ibu Otomatis Siapa yang bisa mendapatkan karunia Daripada roh kudus Jawabnya sederhana Adalah orang Yang hidupnya bekerja Untuk memuliakan roh kudus Maka Dia akan diberikan Karunia-karunia Dari roh kudus Untuk memperlengkapi hidupnya Menjalankan tugas Sebagai saksi Tuhan Bapak Ibu Kita baca Seberapa ayat dulu Dari Kisah Rasul Pasal 1 Ayat yang ke-8 Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus Turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi Saksiku di Yerusalem Di seluruh Yudia Dan Samaria Dan sampai Ke ujung Bumi Bapak Ibu Bapak Ibu disitu Dikatakan sendiri Oleh Tuhan Yesus Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus Turun atas kamu Artinya Kalau roh kudus Berkenan tinggal Di dalam hidupmu Karena hidupmu Benar dan kudus Itu sesuai dengan Roh kudus Roh kudus baru mau tinggal Di dalam kehidupan saudara Atau kehidupan saya Orang tua Punya anak Lebih dari satu Hari tuanya Kemudian dia ikut Kepada salah satu Anaknya Kemudian ada yang bertanya Bapak Ibu Mengapa Hari tuanya kok memilih Ikut anak Laki-laki yang ini Jawab mereka sederhana Saya ikut anak saya ini Karena kami Cocok Yang mendengar jawaban Bertanya lagi Mengapa Bapak Ibu Tidak ikut anak yang itu Kan yang itu Lebih kaya Lebih bisa Membahagiakan Dengan harta benda Dan fasilitasnya Jawabnya tetap sama Kecocokan Adalah Nomor satu Demikian pula Jika saudara adalah Orang yang Oleh roh kudus Dinilai Cocok Maka dia akan tinggal Di dalam Hidup saudara Dan hidup saya Siapa orang yang bisa cocok Dengan roh kudus Yesus Kristus Tuhan Bersabda Pada Yohanes Pasal 14 Ayatnya Yang ke 15 Sampai 20 Jikalau kamu Mengasih aku Kamu akan menuruti Segala perintahku Nah saudara Ketika Anda Menjalankan perintah Tuhan Dalam hidup Usaha hari-hari Maka Itu bukti bahwa Engkau adalah Orang yang mengasih Tuhan Maka Anda telah Menciptakan Satu atmosfer Satu keadaan hidup Yang Yang bisa Nyocoki Dengan Sikon Hati Tuhan Maka Sebagai konsekuensi Anda yang Mengasih Tuhan Mengasih Tuhan ini Yaitu roh kebenaran Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat Menerima dia Sebab dunia Tidak melihat dia Dan tidak Mengenal dia Tetapi kamu Mengenal dia Sebab dia Menyertai kamu Dan akan Diam Di dalam Kamu Karena roh kudus Sering Berbicara kepada Saudara Di dalam hati Saudara Ketika Anda Melangkah Salah Ada suara yang Memperingatkan Jangan Jangan Lakukan itu Atau ketika Anda Melakukan Sesuatu yang Benar Roh kudus Mendorong Saudara Ke arah itu Dan dia Berkata Tolong Segera Orang itu Tuhan Ingin Menolong Orang itu Ibu Janda itu Sedang Mengalami Persoalan Dan Kamu Yang Dipakai oleh Tuhan Sebagai Alatnya Nah Saudara yang Dikasih oleh Tuhan Ayat yang Kedelapan Aku tidak akan Meninggalkan Kamu Sebagai Yatim Piatu Aku datang Kembali Kepadamu Saudara Ayat ini Seringkali Membingungkan Orang Kristen Mengapa Karena Orang Kristen Tahu Bukankah Roh kudus Baru Akan Turun Di Turun Seperti Hari Pekusta Setelah Tuhan Yesus Naik Ke Surga Disaksikan Oleh 500 Pasang Mata Tapi Mengapa Yesus Yang adalah Tuhan Bersabda Aku Tidak Akan Meninggalkan Kamu Sebagai Yatim Piatu Aku Datang Kembali Kepadamu Loh Tuhan Kan Nanti Ketika Tuhan Datang Menghakimi Orang Hidup Dan Yang Mati Itu Yang Kami Fahami Tetapi Yang Dimaksud Tuhan Yesus Bukan Itu Aku Akan Datang Kembali Aku Tidak Ijinkan Kamu Tidak Akan Menjadi Yatim Piatu Ayat 18 Disimpan Dulu Ya Nanti Ayat 20 Menjadi Jawaban Ayat 19 Tinggal Sesaat Lagi Dan Dunia Tidak Akan Melihat Aku Lagi Sebab Apa Dunia Hanya Melihat Yesus Itu Mati Di Atas Kayu Salib Dunia Tidak Melihat Tetapi Kamu Melihat Aku Sebab Aku Hidup Dan Kamu Pun Hidup Nah Saudara Kamu Melihat Aku Mengapa Karena Pada Hari Ketiga Ketika Dia Dibangketkan Tuhan Yesus Berkenan Menampakkan Diri Selama 40 Hari Kepada Para Rasul Para Sahabat Dan Orang Orang Percaya Sehingga Mereka Yang Percaya Itu Melihat Dan Sebab Aku Hidup Dan Kamu Pun Akan Hidup Sehingga Orang Orang Yang Percaya Menjadi Yakin Jika Ia Hidup Maka Kita Pun Yang Percaya Kepada Dia Juga Akan Hidup Sebab Dia Bersabda Akulah Kebangkitan Dan Hidup Bapak Ibu Ayat 20 Nah Ketika Ayat 19 Ini Terjadi Pada Waktu Itulah Kamu Akan Tahu Aku Mati Dan Kemudian Pada Hari Ketiga Dibangkitkan Bapak Bapakku Bahwa Aku Ternyata Di Dalam Bapakku Dan Kamu Di Dalam Aku Saudara Dan Saya Di Dalam Yesus Berarti Kita Sekaligus Ada Di Dalam Bapak Dan Aku Yesus Di Dalam Kamu Di Dalam Kita Berarti Kita Ada Di Dalam Persekutuan Yang Indah Bersama Kristus Bersama Allah Bapak Nah Bapak Ibu Muncul Pertanyaan Roh Kudus Ada Di Mana Bapak Ibu Kita Lihat Yohanes Pasal 15 Ayat 26 Ya Jika Loh Penghibur Yang Akanku Utus Dari Bapak Datang Yaitu Roh Kebenaran Yang Keluar Dari Bapak Nah Roh Kudus Dari Mana Dari Dalam Bapak Yang Keluar Dari Bapak Ia Akan Bersaksi Tentang Aku Tentang Yesus Nah Bapak Ibu Jadi Yang Dimaksud Oleh Tuhan Yesus Ya Pada Ayat 18 Tadi Dalam Wujud Roh Ya Ternyata Dia Kembali Menyertai Kita Di Dalam Persekutuannya Yang Indah Bersama Bapak Karena Dia Ada Di Dalam Bapak Ya Terus Kemudian Ya Dia Bilang Kamu Ya Saudara Dan Saya Ada Di Dalam Aku Ada Di Dalam Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus Bersabda Lagi Aku Tuhan Yesus Ada Di Dalam Kamu Saudara Dan Saya Dan Ternyata Roh Kudus Yang Oleh Karena Saudara Setia Dan Mendapatkan Baptisan Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Maka Saudara Akan Disertai Oleh Roh Kudus Roh Kudus Akan Berkenan Tinggal Di Dalam Hidup Saudara Dan Kita Diberi Kesaksian Lewat Yohanes 15 Ayat 26 Tadi Bahwa Roh Kudus Ternyata Keluar Dari Bapak Roh Kudus Berarti Juga Ada Di Dalam Bapak Nah Sehingga Dengan Demikian Kita Tidak Akan Menjadi Yatim Piatu Kenapa Karena Tuhan Yesus Bersama Allah Bapak Dan Roh Kudus Sekaligus Tinggal Di Dalam Hidup Saudara Dan Saya Sebagai Orang Yang Setia Melakukan Firman Tuhan Di Dalam Hidup Sehari Hari Bapak Ibu Kita Lihat Firman Tuhannya Tadi Bahwa Ternyata Orang Yang Setia Kepada Tuhan Itu Disertai Oleh Roh Kudus Oleh Pribadinya Dulu Nah Bapak Ibu Orang Yang Tidak Bekerja Untuk Roh Kudus Jangan Jangan Pernah Berharap Dia Akan Mendapat Karunia Daripada Roh Kudus Pasti Tidak Tetapi Engkau Yang Setia Dan Siap Menjadi Saksinya Tuhan Akan Memberikan Karunia Karunianya Seperti Yang Tertulis Di Dalam 1 Korintus Pasal 12 Ayat 1 Sampai 11 Yaitu 9 Karunia Dari Roh Kudus Kita Nanti Akan Bahas Kesana Namun Kita Sekarang Akan Lihat Lebih Dulu Kapan Orang Itu Menerima Roh Kudus Yang Pertama Tadi Saya Sudah Katakan Ketika Seseorang Dibaptis Sesuai Dengan Perintah Tuhan Yesus Pada Amanat Agung Anda Bisa Baca Sendiri Yaitu Pada Matius Pasal 28 Ayat 19 Sampai 20 Baptislah Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Sederhana Orang Itu Kalau Dia Betul Betul Setia Sungguh Dipersiapkan Mengasih Kristus Dia Akan Disertai Oleh Roh Kudus Untuk Selama Lamanya Mengapa Saya Berani Pastikan Tidak Tidak Semua Orang Kristen Hidupnya Disertai Oleh Roh Kudus Karena Alkitab Memberikan Pelajaran Buat Saudara Dan Saya Ternyata Roh Tuhan Bisa Mundur Dari Saul Padahal Saul Adalah Raja Yang Dipilih Oleh Tuhan Ketika Saul Menjadi Orang Yang Sangat Mengesankan Tuhan Diurapi Oleh Tuhan Dan Roh Tuhan Menyertai Saul Tetapi Ketika Saul Tidak Setia Tidak Taat Kepada Tuhan Maka Roh Tuhan Mundur Daripada Saul Saudara Demikian Pula Ini Akan Terjadi Di Dalam Kehidupan Orang Kristen Segala Apa Nah Saudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Kemudian Kapan Lagi Orang Ini Akan Menerima Roh Kudus Saat Hati Saudara Dan Saya Sudah Percaya Kepada Tuhan Yesus Dan Sudah Mengasih Tuhan Buktinya Apa Sudah Melakukan Firman Tuhan Walaupun Belum Dibaptis Ini Hampir Sama Dengan Seseorang Yang Sudah Lulus Ujian Pantas Menjadi Seorang Sarjana Tapi Belum Diwisuda Fenomenanya Ada Di Dalam Alkitab Mari Kita Baca Kisah Rasul 10 Ayat 44 Sampai Dengan 48 Kisah Rasul 4 Pasal 10 Ayat 44 Sampai 48 Biasakan Membaca Alkitab Itu Membaca Juga Judul Bacaannya Judul Bacaannya Itu adalah Petrus Dan Cornelius Petrus Dan Cornelius Nah Bapak Ibu Demikian Bunyi Firman Ketika Petrus Sedang Berkata Demikian Turunlah Roh Kudus Ke atas Semua orang Yang mendengarkan Pemberitaan Itu Dan Semua orang Percaya Dari Golongan Bersunat Yang Menyertai Petrus Tercengang-cengang Karena Melihat Bahwa Karunia Roh Kudus Dicurahkan Ke atas Bangsa-bangsa Lain Juga Sebab Mereka Mendengar Orang-orang Itu Berkata-kata Dalam Bahasa Roh Dan Memuliakan Allah Lalu Kata Petrus 47 Bolehkah Orang Mencegah Untuk Membaptis Orang-orang Ini Dengan Air Sedangkan Mereka Telah Menerima Roh Kudus Sama Seperti Kita Lalu Ia Menyuruh Mereka Dibaptis Dalam Nama Yesus Kristus Kemudian Mereka Meminta Petrus Supaya Ia Tinggal Beberapa Hari Lagi Bersama-sama Dengan Mereka Nah Sedara Peristiwa Ini Adalah Ketika Petrus Diundang Oleh Cornelius Ke rumahnya Di rumah Cornelius Sudah Banyak Orang Keluarganya Sahabat-sahabatnya Ingin Mendengarkan Firman Tuhan Yang Dikut Bahkan Oleh Petrus Mereka Belum Dibaptis Tapi Ketika Petrus Berkutbatan Tentang Kemuliaan Tuhan Yesus Roh Kudus Kemudian Turun Atas Mereka Dan Mereka Berbas Roh Nah Bapak Ibu Mereka Berbas Roh Kemudian Petrus Bertanya Ria Orang-orang Ini Orang-orang Tidak Bersunat Petrus Ini Rasul Yang Melayani Orang Yahudi Yaitu Orang-orang Yang Bersunat Yang Tidak Bersunat Itu Kebanyakan Dilayani Oleh Paulus Orang Diluar Yahudi Mereka Berbas Roh Mereka Menerima Roh Kudus Mengapa Petrus Bisa Bisa Bilang Ini Menerima Roh Kudus Kenapa Karena Kesimpulan Petrus Adalah Tidak Mungkin Orang Punya Karunia Roh Kudus Jika Roh Kudus Itu Tidak Tinggal Dulu Roh Kudus Harus Ada Dulu Baru Karunianya Itu Diberikan Ini Kesimpulan Petrus Sehingga Petrus Bilang Di dalam Apa itu Ayat 47 Bolehkah Orang Mencegah Untuk Membaptis Orang Orang Ini Dengan Air Sedangkan Mereka Telah Menerima Roh Kudus Sama Seperti Kita Nah Bapak Ibu Roh Kudus Itu Dikedepankan Tidak Mungkin Orang Berbas Roh Jika Roh Kudus Itu Tidak Tinggal Dalam Orang Ini Lebih Dulu Nah Orang Orang Ini Berbahasa Roh Belum Dibaptis Baru Petrus Berkutbah Tentang Tuhan Yesus Nah Tadi Saya Katakan Orang Bisa Terima Roh Kudus Walaupun Belum Dibaptis Ketika Hatinya Sudah Percaya Kepada Kristus Yesus Tuhan Kita Dan Telah Mengasih Tuhan Buktinya Apa Mereka Melakukan Firman Tuhan Dalam Hidupnya Sehari-hari Kita Lihat Kisah Rasul Pasal 10 Kita Ingin Tahu Ya Cornelius Itu Seperti Apa Kisah Rasul 10 Kita Baca Ayat 1 Dan Ayat 2 Saja Supaya Tahu Apa Yang Dilakukan Oleh Cornelius Dan Keluarganya Di Kaisaria Ada Seorang Yang Bernama Cornelius Seorang Perwira Pasukan Yang Disebut Pasukan Italia Ia Saleh Ia Serta Seisi Rumahnya Takut Akan Allah Dan Ia Memberi Banyak Sedekah Kepada Umat Yahudi Dan Senantiasa Berdoa Kepada Allah Nah Bapak Ibu Ini adalah Salah satu Fenomena Ya Di dalam Alkitab Yang Anda Dan saya Harus ketahui Sebelum Kita Menentukan Apakah Ajaran ini Benar Atau Salah Yang Jelas Ketika Diajarkan Oleh Pendeta Tadi Bahwa Bukti Bahwa Kamu Dibaptis Oleh Roh Kudus Kamu Akan Berbas Roh Itu Telah Memecah Belah Umat Kristen Baik Di Dalam Gereja Itu Sendiri Di Dalam Kaliran Itu Sendiri Maupun Yang Diluar Bapak Ibu Terlebih Ketika Dari Mereka Ada Yang Berkata Demikian Juga Untuk Mendapatkan Karunia Karunia Roh Kudus Yang Lain Pintu Masuknya Ketika Anda Berbas Roh Kalau Anda Belum Berbas Roh Anda Tidak Dapat Karunia Yang Lain Nah Tambah Terjadi Perpecahan Maksud Video Saya Ini Memberikan Pelajaran Agar Supaya Bapak Ibu Kembali Kepada Alkitab Firman Tuhan Yang Benar Ya Oleh karena itu Untuk Menentukan Benar Atau Salah Kita Perlu Ketahui Fenomena Fenomena Yang Terjadi Yang Pertama Tadi Belum Dibaptis Baru Mendengar Firman Tuhan Tentang Kristus Cornelius Bersama Dengan Keluarga Dan Sahabat-sahabatnya Berbasar Kemudian Mereka Dibaptis Jadi Baptisan Itu Tadi Merupakan Meterai Pengesan Orang-orang Tadi Sudah Nerima Roh Kudus Kata Petrus Sehingga Mereka Pun Diberikan Dengan Karunianya Karena Mereka Adalah Orang Yang Taat Sehingga Petrus Bertanya Apakah Bolehkah Orang Mencegah Kita Untuk Membaptis Mereka Dengan Air Padahal Mereka Telah Menerima Roh Kudus Seperti Kita Pada Saat Pentakusta Baik Bu Jelas Ya Mereka Karena Taat Kita Sekarang Lihat Ya Kisah Rasul Pasal 5 Ayat 32 Para Rasul Itu Dihadapan Mahkamah Agama Nasihat Gamaliel Dan Kami Adalah Saksi Dari Segala Sesuatu Itu Kami Dan Roh Kudus Yang Dikaruniakan Allah Kepada Semua Orang Yang Mentaati Dia Artinya Saudara Dan Saya Yang taat Kepada Kristus Baru Akan Dapat Roh Kudus Dan Karunianya Akan Diberikan Nanti Kita Ngecek Di dalam Bacaan 1 Korintus 12 Ayat 1-11 Apakah Setiap Orang Dikaruniai Oleh Karuniai Karunia Roh Kudus Secara Komplit Atau Tidak Nah Bapak Ibu Kemudian Fenomena Yang berikutnya Ya Tadi Yang pertama Tadi Yang sederhana Di babi Dalam nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Mereka Terima Roh Kudus Belum Tentu Berbah Kudus Kemudian Yang berikutnya Kisah Rasul Pasal 19 Kisah Rasul Pasal 19 Kita Baca Ayat 1 Sampai 5 Dulu Baru 6 Dan 7 Paulus Di Ephesus Ketika Apollos Masih Di Korintus Paulus Sudah Menjelajah Daerah-daerah Pedalaman Dan Tiba Di Ephesus Disitu Didapati Beberapa Orang Murid Garis bawahi Kata Beberapa Orang Murid Berarti Ini Adalah Orang Yang Cinta Kepada Tuhan Yesus Pelaku Firman Mereka Adalah Saksi Katanya Kepada Mereka Sudahkah Kamu Menerima Roh Kudus Ketika Kamu Menjadi Percaya Akan Tetapi Mereka Menjawab Dia Belum Bahkan Kami Belum Pernah Mendengar Bahwa Ada Roh Kudus Lalu Kata Paulus Kepada Mereka Kalau Begitu Dengan Baptisan Manakah Kamu Telah Dibaptis Jawab Mereka Dengan Baptisan Yohanes Kata Paulus Baptisan Yohanes Adalah Pembaptisan Orang Yang Telah Bertobat Dan Ia Berkata Kepada Orang Banyak Bahwa Mereka Harus Percaya Kepada Dia Yang Datang Kemudian Daripadanya Yaitu Yesus Ketika Mereka Mendengar Hal Itu Mereka Memberi Diri Mereka Dibaptis Dalam Nama Tuhan Yesus Dengar Ada Roh Kudus Karena Mereka Hanya Dibaptis Pada Jamannya Yohanes Pembaptis Oleh karena Itu Kemudian Rasul Paulus Memberitakan Firman Allah Bahwa Kamu Harus Percaya Kepada Dia Karena Yohanes Pembaptis Pernah Bersaksi Aku Hanya Membaptis Kalian Dengan Air Tetapi Dia Yang Lebih Berkuasa Daripadaku Membuka Tali kasutnya Saja Aku Tidak Layak Dia Akan Membaptis Kamu Dengan Roh Kudus Dan Api Nah Ikutlah Dia Ayat 6 dan 7 Dan Ketika Paulus Menumpangkan Tangan Di atas Mereka Turunlah Roh Kudus Ke atas Mereka Dan Mulailah Mereka Berkata Kata Dalam Basaroh Dan Bernubuat Jumlah Mereka Adalah Kira-kira 12 Orang Bapak Ibu Saudara Lihat Tadi ya Ayat Yang Pertama Tadi Saya Ingatkan Ada Kata Beberapa Murid Tolong Digaris Bawahi Berarti Mereka Ini Memang Adalah Orang-orang Yang Sudah Cinta Kepada Tuhan Sama Dengan Cornelius Tadi Walaupun Belum Dipaptis Ketika Mendengar Firman Kristus Mereka Berbasaroh Fenomena Yang Kedua Mereka Sudah Dipaptis Tapi Lewat Baptisan Yohanes Kemudian Mereka Mau Menerima Baptisan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Mereka Ditumpangi Tangan Mereka Berbasaroh Bapak Ibu Tidak Boleh Hanya Yang Cocok Dengan Pikiran Kita Itu Yang Dikut Bahkan Dan Yang Menjadi Pegangan Kebenaran Tidak Boleh Penafsir Yang Jujur Akan Melihat Semua Fenomena Yang Terjadi Apakah Memang Semuanya Itu Berbasaroh Atau Juga Ada Yang Dibaptis Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Kemudian Tidak Terjadi Apa-apa Nah Itu Tadi Nah Bapak Ibu Yang Dikasih Oleh Tuhan Setelah Kita Melihat Fenomena Itu Kita Sekarang Lihat Fenomena Yang Lain Nah Ayat-ayat Yang Tadi Kita Baca Tadi Itulah Yang Dipakai Oleh Aliran Tertentu Untuk Mengajarkan Yaitu Mereka Mengajarkan Bahwa Bukti Kamu Dibaptis Oleh Roh Kudus Kamu Akan Berbasar Bapak Ibu Tidak 100% Benar Ya Mengapa Karena Fenomena Yang Lain Kamu Sengaja Menutup Mata Menutup Telingamu Itu Tidak Jujur Ya Kita Mesti Tahu Fenomena Yang Lain Kita Lihat Lebih Dulu Kisah Rasul Pasal 8 Ayat 36 Sampai 39 Ya 36 Sampai 39 Judulnya Sida Sida Dari Tanah Etiopia Yang Ketemu Dengan Filipus Tadi Mereka Melanjutkan Perjalanan Mereka Dan Tiba Di Suatu Tempat Yang Ada Air Lalu Kata Sida Sida Itu Lihat Disitu Ada Air Apakah Halangannya Jika Aku Dibaptis Saud Filipus Jika Tuhan Percaya Dengan Segenap Hati Boleh Jawabnya Aku Percaya Bahwa Yesus Kristus Adalah Anak Allah Lalu Lalu Orang Etiopia Itu Menyuruh Menghentikan Kereta Itu Dan Keduanya Turun Kedalam Air Baik Filipus Maupun Sida Sida Itu Dan Filipus Membaptis Dia Dan Setelah Mereka Keluar Dari Air Roh Tuhan Tiba-tiba Melarikan Filipus Dan Sida Sida Itu Tidak Melihatnya Lagi Ia Meneruskan Perjalanannya Dengan Sukacita Tetapi Ternyata Filipus Ada Di Asdot Ia Berjalan Melalui Daerah Itu Dan Memberitakan Injil Di Semua Kota Sampai Ia Tiba Di Kaisaria Saudara Sida-sida Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Yang Berjumpa Dengan Filipus Dan Kemudian Oleh Filipus Diterangkan Saat Ayat-ayat Yang Dibaca Oleh Dia Kemudian Dipaptis Apa Yang Terjadi Ini Adalah Fenomena Yang Lain Setelah Keluar Dari Air Justru Filipus Yang Dipenuhi Oleh Roh Tuhan Dan Dilarikan Ketempat Yang Lain Ya Dan Sida-sida Itu Tidak Berbahasa Roh Dan Dia Tidak Melihat Lagi Filipus Karena Dibawa Oleh Roh Tuhan Pergi Meninggalkan Sida-sida Tersebut Nah Bapak Ibu Ada Fenomena Yang Lain Harus Juga Kita Dengar Kita Mau Lihat Tidak Boleh Menutup Mata Tidak Boleh Menutup Telinga Kita Lihat Kisah Rasul Pasal 16 Ya Ayatnya Yang ke 28 Sampai 34 34 Kisah Rasul 16 Ayat 28 Sampai Dengan 34 Ya Judul Bacaannya Adalah Kepala Penjara Filipi Yaitu Ketika Paulus Dan Silas Dipenjara Kepala Penjara Ini Kan Harus Menjaga Kemudian Tuhan Menolong Ada Gempa Maka Kunci Daripada Pintu Pintu Penjara Itu Terbuka Semua Semua Tahanan Pada Kabur Kemudian Kepala Penjara Ini Mau Bunuh Diri Karena Dia Takut Bahwa Paulus Dan Silas Juga Ikut Kabur Demikian Bunyi Firmannya 28 Sampai 34 Tetapi Paulus Berseru Dengan Suara Nyaring Katanya Jangan Celakakan Dirimu Sebab Kami Semuanya Masih Ada Di Sini Kepala Penjara Itu Menyuruh Membawa Suluh Lalu Berlari Masuk Dan Dengan Gemetar Tersungkur Ia Di Depan Paulus Dan Silas Ia Mengantar Mereka Keluar Sambil Berkata Tuan Tuan Apakah Yang Harus Aku Perbuat Supaya Aku Selamat Jawab Mereka Percayalah Kepada Tuhan Yesus Kristus Dan Engkau Akan Selamat Engkau Dan Seisi Rumahmu Lalu Mereka Memberitakan Firman Tuhan Kepadanya Dan Kepada Semua Orang Yang Ada Di Rumahnya Pada Jam Itu Juga Kepala Penjara Itu Membawa Mereka Dan Membasuh Bilur Mereka Seketika Itu Juga Ia Dan Keluarganya Memberi Diri Dipaptis Lalu Ia Membawa Mereka Ke rumahnya Dan Menghidangkan Makanan Kepada Mereka Dan Ia Sangat Bergembira Bahwa Ia Dan Seisi Rumahnya Telah Menjadi Percaya Kepada Allah Bapak Ibu Fenomena Ini pun Juga Menunjukkan Setelah Dipaptis Di Dalam Nama Tuhan Yesus Mereka Tidak Berbasar Bapak Ibu Anda Mungkin Nanti Akan Bertanya Mengapa Kok Dibaptis Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Dimaksud Di Dalam Bacaan Ini Dalam Nama Tuhan Yesus Adalah Yesus Yang Telah Memerintahkan Membaptis Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Bapak Ibu Sekarang Kita Mau Lihat Setelah Orang Itu Saudara Dan Saya Yang Setia Melakukan Firman Tuhan Di Dalam Setiap Tarikan Nafas Hidup Kita Ini Tadi Disertai Oleh Roh Kudus Disertai Oleh Tuhan Yesus Disertai Oleh Allah Bapak Kita Akan Diberi Diperlengkapi Dengan Kuasa Yaitu Kemampuan Bukan Kesaktian Tapi Kemampuan Ya Kemampuan Untuk Mendatangkan Kemuliaan Allah Karena Saudara Dan Saya Adalah Saksinya Kita Boleh Memakai Nama Tuhan Yesus Sang Pemberi Kuasa Bapak Ibu Maka Karunia Karunia Dari Roh Kudus Akan Diberikan Kepada Saudara Dan Saya Kita Akan Lihat Dari 1 Korintus 12 Ayat 1 Sampai 11 Tapi Saya Akan Tunjukkan Lebih Dulu Ayat Yang Kesebelas Supaya Kita Tahu Bahwa Ternyata Di Antara Kita Tidak Pernah Ada Yang Diberi Karunia Yang Jumlahnya 9 Itu Secara Komplit Secara Utuh Mengapa Karena Tuhan Ingin Supaya Saudara Dan Saya Tidak Sombong Saudara Dan Saya Mau Bekerja Dengan Saudara Yang Lain Yang Punya Karunia Roh Kudus Berbeda Dengan Saya Bapak Ibu Lihat Jadi Salah Ajaran Yang Bilang Bukti Kamu Dibaptis Oleh Roh Kudus Ialah Kamu Berbahasa Roh Pasti Salah Kenapa Karena Ayat Yang Kesebelas Kita Lihat Lebih Dulu Kita Baca Lebih Dulu 1 Korintus 12 Ayat Yang Kesebelas Tetapi Semuanya Ini Sembilan Karunia Tadi Dikerjakan Oleh Roh Yang Satu Dan Yang Sama Yang Memberikan Karunia Kepada Tiap Tiap Orang Secara Khusus Koma Seperti Yang Dikehendakinya Bapak Ibu Bapak Ibu Ayat Yang Kesebelas Tolong Digarisbawahi Semuanya Karena Ini Penting Artinya Roh Kudus Akan Memberikan Karunia Karunianya Kepada Kepada Saudara Dan Saya Secara Khusus Sesuai Dengan Tugas Dan Kapasitas Kita Masing-masing Dengan Arti Kata Lain Tidak Ada Seorang Pun Yang Dikaruniai Secara Komplit Apalagi Disitu Ditegaskan Seperti Yang Dikehendakinya Dikehendakinya Tujuan Daripada Roh Kudus Adalah Supaya Saya Tidak Menyombongkan Diri Anda Tidak Menyombongkan Diri Tetapi Saya Mau Bekerja sama Dengan Anda Yang Punya Karunia Roh Kudus Berbeda Paham Bapak Ibu Sehingga Lewat Ayat Yang Sebelas Langsung Saya Bisa Menjawab Bahwa Ajaran Yang Berkata Bukti Kamu Dibaptis Oleh Roh Kudus Ialah Kamu Akan Berbahasa Roh Adalah Salah Salah Sebab Ada Saja Orang Yang Sudah Dibaptis Oleh Roh Kudus Menerima Roh Kudus Artinya Roh Kudus Berkenan Tinggal Di Dalam Hidupnya Namun Dia Tidak Diberi Karunia Berbahasa Roh Ya Tetapi Dia Diberi Karunia Yang Lain Sekarang Saya Ngambil Contoh Ya Yang Tertulis Di Dalam 1 Korintus 12 Ayat 1-11 Itu Macamnya Adalah Sembilan Sembilan Karunia Roh Kudus Yang Pertama Hikmat Kedua Pengetahuan Ketiga Iman Keempat Menyembuhkan Kelima Mengadakan Mujijat Keenam Bernubuat Ketujuh Membedakan Bermacam-macam Roh Kedelapan Bahasa Roh Kesembilan Menafsirkan Bahasa Roh Ya Bapak Ibu Setiap Orang Diberikan Secara Khusus Seperti Yang Dikendaki Oleh Guru Besar Sesuai Dengan Kapasitas Dan Tugas Saudara Anda Menjadi Saksi Tuhan Untuk Memuliakan Nama Tuhan Dalam Cerita Hidup Yang Seperti Apa Datang Dua Orang Perempuan Ibu-ibu Berebut Satu Bayi Menghadap Raja Salomo Dua Ibu Ini Tadi Sama-sama Bilang Bayi Ini Punyaku Bayi Ini Anakku Yang Dibutuhkan Raja Salomo Apa Hikmat Atau Basar Nah Bapak Ibu Bisa Mulai Mikir Hikmat Atau Basar Jelas Hikmat Hikmat Itu Dapatnya Gampang Karena Amsal Pasal 9 Ayat 10 Coba Kita Lihat Amsal Pasal 9 Ayat 10 Orang Bisa Dapat Hikmat Itu Karena Ini Saudara Amsal Pasal 9 Ayat 10 Permulaan Hikmat Adalah Takut Akan Tuhan Dan Mengenal Yang Maha Kudus Adalah Pengertian Kalau Saudara Bukan Orang Yang Takut Sama Tuhan Yaitu Takut Akan Tuhan Tuhan Itu Adalah Orang Yang Mengasih Tuhan Melakukan Firman Tuhan Berupaya Jangan Sampai Satupun Firman Tuhan Gugur Di Dalam Hidupnya Aku Takut Mengecewakan Tuhan Dia Dapat Hikmat Salomo Yang Masih muda Menjadi Raja Sengaja 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 Minta Hikmat Kepada Tuhan Tuhan Aku Tidak Berpengalaman Aku Masih Muda Bagaimana Aku Bisa Memimpin Bangsamu Yang Besar Oleh Karena Itu Tuhan Bila Mintalah Kepada 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 Yang Kamu Mau Salomo Minta Aku Minta Hikmat Agar Aku Bisa Menghakimi Bangsamu Yang Besar Bapak Ibu Saya Singkat Saja Ketika Para Murid Dihadapkan Dengan Kematian Karena Mereka Memberitakan Injil Baik 12 Rasul 70 Murid Atau Murid Yang Lain Yang Mungkin Anda Kenal Namanya Adalah Polikarpus Dia Berusia 86 Tahun Kalau Tidak Salah Polikarpus Ini Muridnya Yohanes Rasul Dia Sebagai Seorang Uskup Di Semirna Waktu Itu Kaisar Yang Memerintah Pada Waktu Itu Menghadapkan Polikarpus Pada Pilihan Yang Sulit Kaisar Ini Bilang Polikarpus Kalau Kamu Masih Ingin Hidup Sebangkali Yesus Kristus Tuhan Hujat Dia Jika Kamu Tidak Mau Kamu Akan Mati Dengan Dibakar Sedara Saat Seperti Itu Yang Dibutuhkan Itu Iman Atau Basar Bapak Ibu Aliran Itu Tadi Harus Berpikir Yang Engkau Ajarkan Itu Memecah Belah Umat Kristen Sehingga Jemaatmu Sendiri Mulai Dipaksa Untuk Belajar Basar Sehingga Saya Yakini Ada Begitu Banyak Orang Yang Katanya Yang Katanya Berbahasa Roh Tapi Saya Yakin Banyak Yang Palsu Kalau Hidupmu Masih Serong Kiri Serong Kanan Pasti Roh Kudus Tidak Ada Di Dalam Hidup Dan Kamu Pasti Tidak Mendapatkan Karunia Berbahasa Roh Sedara Apa Yang Dibutuhkan Oleh Para Rasul Ketika Ancaman Kematian Saat Memberitakan Injil Itu Ada Di Hadapan Mereka Berbahasa Roh Atau Iman Sama Seperti Polikarpus Pajawa Polikarpus Kepada Kaisar Polikarpus Bilang Selama 86 Tahun Saya Melayani Yesus Kristus Tuhan Saya Belum Pernah Sekalipun Dia Berbuat Jahat Kepada Saya Saya Senantiasa Menerima Kebaikan Kristus Di Dalam Hidup Saya Jelas Tidak Mungkin Saya Menyangkali Iman Saya Apalagi Saya Harus Menghujat Dia Bapak Ibu Hasilnya Apa Dari Jawaban Polikarpus Dia Harus Mati Dengan Dibakar Hidup Hidup Tetapi Ketika Dia Dibakar Hidup Hidup Polikarpus Memuji Tuhan Sampai Dia Ulang Ke Surga Dalam Hidup Yang Kekal Bapak Ibu Sampai Disini Pelajaran Kita Nantikan Video Saya Yang Lain Bagi Saudara Yang Ingin Kembali Belajar Lewat Kebenaran Firman Tuhan Tuhan Yesus Sudah Memberkati Kita Semuanya Amin